Halo mas bro semuanya, balik lagi bersama channel Arief Hilman disini di video ini ada NMAX dengan kode kerusakan 84 di sepedometer dimana waktu dikontakin dia muncul kode tersebut nah, kode 84 adalah kode dari VVA jadi motor NMAX ini dilengkapi dengan VVA yaitu variable valve actuator VVA berfungsi untuk memaksimalkan kinerja mesin dan bekerja pada saat mesin berada di putaran 6000 RPM tapi jangan khawatir mas bro walaupun muncul kode 84 di sepedometer ini motor masih bisa tetap berjalan dan untuk pengecakannya bisa dilakukan sendiri atau dibawa langsung ke bengkel Yamaha kalau untuk pengecekan sendiri silakan tonton video ini sampai habis jangan skip biasanya kalau muncul kode seperti ini soket selenoid VVA nya itu terlepas atau kabel dari soketnya itu ada yang putus nah, bodi-bodi sudah terlepas semua tinggal cek apakah soketnya terlepas atau kabelnya ada yang putus untuk posisinya VVA nya berada di dekat atau di lepas di atas busi nah, ini seperti ini VVA nya nah, bener juga kan soketnya sudah terpasang dan entah kemana itu soket dan sepertinya ini sudah lama tidak terpasang soalnya sudah banyak kotoran yang menempel setelah dicari-cari akhirnya ketemu juga di soket ternyata ngumpet dan tidak tahu siapa yang ngumpetin nah, kalau sudah ketemu seperti ini tinggal dipasang saja sampai bunyi klik itu baru pemasangan yang benar kalau belum bunyi berarti belum benar soalnya kalau belum bunyi itu gampang lepas lagi oke soket sudah terpasang saat yang kita tes apakah berhasil atau tidak nah, kalau sudah hidup seperti ini tinggal di geber saja sampai indikator yang kuningnya itu hilang nah, ini indikator yang kuningnya hilang berarti sudah berhasil dan VVI-nya itu sudah berfungsi kembali dan waktu dikontakin lagi indikatornya itu sudah hilang nah, seperti itu bro terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe, like, and comment terima kasih telah menonton